oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kita hs auto lighting nah gimana kabar mas bro semua mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat diri kita dan keluarga kita semuanya dalam kondisi yang sehat mas bro ya oke kita bakalan mengulas lagi ini untuk h6 laser led yang gak mau ribet pasang untuk di motor matic motor bebek jadi yang maunya tinggal pasang aja tinggal colok aja gak mau dirubah-rubah soketnya gak mau dirubah-rubah dudukannya nah ini bisa jadi salah satu pilihan kalian ya mas bro ya untuk mana yang kalian suka mana yang kalian cocok karakternya kalian bisa lihat aja di channel kita untuk yang tipe-tipe h6 laser led mas bro ya kita gak bisa compare satu persatu tapi nanti kita setiap video kita bakalan kasih ulasan dibandingkan dengan produk-produk sebelumnya sebelum video ini yang kita review ya mas bro ya nah jadi sebelum kita mulai reviewnya yuk yang belum subscribe channel kita mau di subscribe mas bro supaya kita lebih bersemangat lagi dan kita lebih giat lagi untuk kontennya support terus channel kita supaya kita bisa lebih berkembang dan bisa lebih baik lagi ke depan ya mas bro ya untuk di channel kita jangan khawatir untuk review yang tidak jujur yang semua lampu dibilang terang enggak mas bro di kita apa adanya mas bro ya terang kita bilang terang bagus kita bilang bagus jelek kita bilang jelek biasa aja kita bilang biasa aja oke disini langsung aja di depan kita ada satu bola serlet h6 dari isun lagi ya mas bro ya cuma dia beda tipe ya beda tipe untuk lampunya tapi untuk mereknya dan keterangannya dia dibanding yang sebelumnya nah ini yang sebelumnya kita review kita mau kasih perbandingan aja ya untuk voltasenya DC 9-8 full volt sama powernya yang ini 9 plus 9 watt dan ini cuma 8 watt ya yang ini ya yang ini sebelah sini ya lumensnya 800-1000 lumens kalau yang ini 2800 lumens berarti kalau secara ininya dia lebih terang ini ya tapi enggak tahu nanti kita bakalan langsung lihat aja di jalan untuk warna ini putih-putih mas bro ya bukan kuning-putih atau putih-kuning dan ini warna demonnya blue plus red jadi biru ada merah ada untuk tipenya H6 P150 P150 ini P15D sama dengan P15D ini cuma kuning-putih ini putih-putih bedanya disitu ya mas bro ya nah kalau dibilang ada bedanya atau enggak untuk dari kemasan sih sama aja ya enggak beda ya untuk dari kemasannya gambarnya pun sama cuma beda warna cetakannya aja ya oke untuk kemasannya kita sudahi dan ini tuh kulitnya seperti ini mas bro ya kalian bisa lihat kita bisa lihat sama-sama ya mas bro untuk ini ada devil nah ini devilnya yang merah dan ini devil yang biru jadi sebelah-sebelah ya dia sebelah merah sebelah biru ini bisa strobo kemarin kita udah coba udah bisa strobo ya dia kalian mau nyala devilnya merah doang bisa mau biru doang bisa mau nyala dua-duanya sebelah merah sebelah biru bisa dia dia mau strobo kanan-kiri 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 hidupnya gitu bisa ini untuk soket tipe soket PNP H6 tinggal pasang aja enggak perlu ada rubahan untuk lensanya dia oval ya mas bro ya dia supaya lebih lebar nah dalamnya seperti ini dalam sini ya maksudnya PCB yang seperti ini bentuknya seperti ini jadi ya seperti H6 laser pada umumnya ya bentuknya seperti ini seperti ini untuk dimensinya panjangnya juga sama seperti ini mas bro ya untuk harga ini masih sekitar nah kalau sebelumnya tuh yang tipe sebelumnya dari isun yang kita review sebelum ini tuh lebih murah dikit dibanding yang ini ya nah jadi untuk harga kalian cek aja di daerah kalian masing-masing di kota kalian masing-masing ya mas bro oke sekarang kita mau tes nyalanya nih kita bakalan tunjukin ya dia bisa strobo bisa strobonya seperti apa nah ini agak agak unik sih ya untuk yang satu ini dia bisa strobong kita coba dulu untuk nyala nyala lampunya jadi dia gini mas bro ini untuk nyala putihnya ya untuk cahaya putih jadi dia tiap on off on off dia bakalan beda modenya ya ini kalau lampu putihnya nyala mode lampu putihnya nyala dia devilnya mati ya mas bro tapi ketika saklarnya off kita onin lagi nah seperti ini ya loh ini kok lampu devilnya gak hidup kemarin kita tes ini nyala mas bro untuk devilnya wah ini sepertinya rusak nih oh enggak sorry salah connect mas bro gak rusak ya mas bro nah jadi dia modenya seperti ini nah ini bisa nyala merah aja bisa nyala sebelah merah sebelah biru jadi dia tiap mau ganti mode kalian harus on off saklar ya mas bro contohnya ini saklar off ini on dia nyala lampu utama aja devilnya dia mati ya ketika masuk ke mode lampu utama yang nyala dia devilnya mati nah untuk lampu utamanya dia wattnya ada berapa watt mas bro ya Allah kecil banget mas bro cuma 5 watt 7 watt eh 5 watt 5 ya penggenapan di 6 watt di 12 volt ya mas bro kurang lebih di 6 watt ini yang kecil banget wattnya untuk cahaya pun memang gak seterang sebelumnya ya dia menangnya ada devilnya mode strobo ini aja mas bro ini kalian off ini on lagi nyalanya devil aja warna biru kontak saklarnya off kalian saklarnya on lagi nyalanya warna merah aja kalian off kalian on lagi dia nyala dua-duanya merah dan biru nyala berbarengan kalian off dan on lagi dia bakal nyala strobo seperti ini nah dia uniknya ada disini aja sih menangnya ada disini untuk fiturnya ya jadi untuk fiturnya seperti ini dia nyala biru merah strobo ya dia dia modenya dia cepat 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 ya makin cepat makin cepat ya tuh ya tuh dia semakin cepat nanti dia melambat lagi nah jadi menangnya disitu ya tapi untuk hmm daya wattnya sih kayaknya ini lebih lebih redup dibanding yang isun sebelumnya yang kita review ya mas bro ya ya itulah ini memang lebih mahal dari yang sebelumnya tapi namanya lebih mahal itu belum tentu dia lebih bagus atau lebih terang ya cuma dia ada fitur yang gak ada di H6 sebelumnya yang isun nah ini ada fitur strobo nya aja seperti ini mas bro unggulnya disitu aja tapi untuk karakter cahaya bagiannya kayaknya ini kurang kurang menguaskan sepertinya ya kita langsung tes aja gak usah lama-lama kita langsung tes ke depan mas bro oke sebentar kita meluncur ke depan dulu mas bro ngabers tadi udah gak ada jadi kita jadi kita lebih mudah lagi untuk nge-review oke harap menunggu sebentar kita mau siapkan dulu alatnya nah oke langsung kita tes aja seperti apa cahayanya biar gak penasaran sepertinya sih dibandingkan H6 isun yang sebelumnya ini lebih agak sedikit mengecewakan ini mas bro sepertinya ya karena dari wattnya pun dia cuma 6 watt dibandingkan versi yang sebelumnya kita review dia ada di 10 watt padahal yang sebelumnya itu lebih murah dan yang ini sedikit lebih mahal mungkin karena ada fitur strobo nya itu ya oke sekarang kita langsung tes aja di lampu dekatnya seperti ini cahayanya untuk lebar cahayanya dia hampir karakter hampir sama dengan eye break ya mas bro yang sebelumnya untuk ketebalan cahayanya 11-12 lah sama isun yang sebelumnya kita review tapi memang sedikit lebih pekat isun yang sebelumnya kita review ya sedikit lebih pekat tapi 11-12 lah ini untuk low beam nya seperti ini kita turunkan sedikit bari kalian bisa lihat ini untuk low beam nya dan ini untuk high beam nya jadi kalau di high beam dia nyala dua-duanya mas bro dia atas bawah nyala ya dia gak nyala sendiri-sendiri tapi dia nyala dua-duanya jadi kalau dia pas lagi di mode misal ya lagi di mode lampu senja begini misal kita coba lagi di mode lampu strobo seperti ini ya kita ngidupin saklar lampu jauh dia tetap langsung bisa connect bentar oh gak bisa connect mas bro jadi dia harus kita hidup mati-hidup mati dulu ya sampai dia dapat ininya kalau high beam seperti ini low beam seperti ini high beam seperti ini nah jadi untuk karakter cahaya seperti ini mas bro tapi kalau dia lagi di mode senja kalian mau langsung high beam dia bisa ya tadi agak sedikit miss aja untuk sistem pengaplikasiannya jadi untuk low beam dan high beam seperti ini dia menyatu ya kalau buat yang kalian yang lebih suka low beam dan high beam yang nyatu gak ganti-gantian ya ini bisa jadi salah satu pilihan kalian tapi untuk karakter cahayanya jadi kurang terang kalau nyala dua-duanya begini pasti kurang terang untuk D2 laser di H6 laser H4 laser yang nyala dua-duanya begini pasti dia ada penurunan daya di setiap di setiap LED nya ya di setiap emitternya pasti ada penurunan cahaya kecuali ada beberapa produk yang ketika nyala dua-duanya dia wattnya meningkat misalnya low beam nya misal disini ya 5 watt dan high beam nya dia jadi 10 watt gitu atau jadi berapa watt itu mungkin lebih bisa lebih terang tapi kalau untuk yang tipe ini dia low beam dan high beam kurang lebih sama aja di sekitar 6 watt mas bro oke ini aja review dari kita untuk tipe Isun H6 laser yang kali ini kita review jadi hasilnya seperti ini kesimpulannya cahayanya kurang kurang terang kurang oke cuma menangnya dia ada fitur strobo strobonya ini aja mas bro dia menangnya ada fitur strobo ini aja menangnya ada fitur strobo ini aja yang unik lah yang biasanya anak-anak ngabers-ngabers itu bocil-bocil itu suka dengan yang tipe-tipe seperti ini jadi buat yang nyari gaya-gaya doang buat lampu serinya biarin keren ini bisa jadi pilihan lah ya tapi kalau untuk nyari-nyari terang ini gak banget bukan gak banget ya kurang recommended karena kurang terang mas bro jadi dia uniknya cuma ada disini aja biasanya ini si bocil-bocil atau ngabers-ngabers yang suka tipe-tipe seperti ini ya jadi dia uniknya seperti ini aja biasanya untuk yang pakai seneng kayak gini biasanya dia gak peduli si lampu utama mau terang mau gak yang penting keren lah gitu nah jadi kesimpulannya seperti itu ini untuk low beamnya dan ini untuk high beamnya dia nyala dua-duanya untuk high beam low beam high beam low beam high beam low beam high beam jadi seperti itu ya untuk review yang kali ini dibandingkan isun yang sebelumnya lebih sedikit lebih terang isun yang sebelumnya jadi harga yang lebih mahal itu gak menjamin outputnya lebih bagus tapi memang ada fitur yang dilebihkan untuk di high beam ibreak ini mas bro ya isun sorry bukan ibreak yang satu ini jadi dari yang kita review kemarin pertama ibreak terus isun terus ini isun lagi untuk karakter cahaya dan terangnya masih dipegang oleh ibreak yang sebelumnya kita review mas bro oke segini aja video dari kita untuk mengulas produk yang satu ini mudah-mudahan dapat membantu kalian untuk memilih lampu untuk di motor kalian mas bro oke selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di channel kita HS Auto Lighting di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati